Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini, gue mau kasih tutorial nih, salah satu fitur dari hape mid-range baru Oppo, yaitu Reno 5F. Ini adalah fitur yang akan sangat berguna sih buat kalian para gamers yang mungkin harus multitasking, membuka aplikasi lain saat sedang bermain game. Bersama gue bagus, ini adalah cara mengaktifkan game floating window di Oppo Reno 5M. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, jadi ini adalah fitur namanya game floating window, atau bahasa Indonesia adalah jendela game mengambang. Fitur apa sih ini? Jadi kalau kalian tahu fitur flex drop, itu fitur yang membuat tampilan aplikasi, jadi lebih kecil, jadi kalian bisa ngebuka aplikasi lain sambil buka aplikasi itu. Nah, ini juga sama sebenarnya, tapi bedanya ini game. Game yang bisa diubah tampilannya jadi lebih kecil. Nah, fitur game floating window ini, yang gue tahu ada di Reno 5F ini, kalau ada di hape Oppo lain, boleh banget ditulis di kolom komentar kalau kalian menemukan. Nah, dalam tutorial ini, gue menggunakan, seperti yang tadi gue bilang, Oppo Reno 5F yang sudah menggunakan ColorOS 11.1 berbasiskan Android 11. Kalau hape kalian sama, harusnya menemukan. Dan di sini gue pakai bahasa Indonesia ya, karena kita orang Indonesia, dan gue yakin, viewers gue juga kebaikan orang Indonesia, kadang kalau gue pakai bahasa Inggris, ada aja yang ngeluh. Jadi, gue pakai bahasa Indonesia. Yang ngerti-ngertinya bahasa Inggris, ya tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya. Nah, di sini gue baru download satu game doang, yaitu AOV. Yang lainnya belum sempet, di sini udah gue pakai. Gue buka gamenya. Nah, di sini kan udah mulai ya, gamenya udah mulai membuka. Mungkin kalau kalian lihat kenapa tampilannya vertical, karena dari awalnya gue mulainya vertical. Kalau gue horizontalin agak ribet, bentar ngedit ya. Jadi, tampilannya seperti ini aja. Oke, nah, ketika kalian buka gamenya, kalian tinggal tekan tombol region apps. Region apps itu icon-nya berbentuk, garis, tiga garis bertumpuk. Atau biasanya orang sebut tuh logo icon hamburger ya. Oke, dipencet. Nah, nanti di bagian dua titik kanan atas di aplikasinya itu, kalian tekan, di sini ada tulisan jendela mengambang. Nah, ini kalian pilih aja. Nah, kalau di jendela mengambang seperti ini, tampilan gamenya akan mengecil. Nah, inilah yang disebut dengan game floating window. Di sini kalian bisa melakukan kontrol seperti biasa gitu. Meskipun memang tampilannya itu jadi ke-kompres gitu. Jadi, nggak proporsional seperti full gamenya. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Di sini kalian bisa kontrol loh. Misalkan mau buka, apa ya, buka. Misalkan kalian mau buka setting, bisa. Terus, buka apa lagi ya? Store. Bisa. Ini kontrolnya biasa aja gitu. Seperti biasa. Ini sebenarnya mirip banget kayak fitur flex drop yang udah pernah gue buatin tutorialnya juga. Seperti itu. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, bisa kalian lebih perkecil lagi dengan cara kalian tekan ayat garis putih yang samar-samar terlihat di bagian atas. Kalian tahan. Nah, di sini kalian arahin ke kanan. Itu namanya jendela mini atau mini window. Kalian arahin, terus kalian lepas. Nah, ini jadi kecil seperti ini. Tapi, bedanya kalau udah sekecil seperti ini, kalian tidak bisa melakukan kendali. Kalau kecil seperti ini, ya ini cuma buat ngasih field yang lebih luas aja sih terhadap apa yang terjadi di background. Kalian bisa gedean lagi dengan tesung tekan aja. Nah, kalau ditekan nanti dia akan besar kembali. Terus, kalau mau masuk ke gamenya lagi gimana? Kalian tahan. Kalian arahin yang ke sebelah kiri yang ada tombol panah ke kiri-kanannya itu. Pilih itu, langsung kembali normal. Mau balik ke muda kecil, juga bisa ke jendela mengambang. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kalian pindah-pindah ini. Caranya sama, kalian tekan, apa, arahin aja. Tuh, kalian arahin aja seperti ini. Yang tadi, garis tadi, kalian pilih. Terus, kalian arahin seperti ini. Bisa ditaruh di mana aja. Ini bisa juga kalian lempar ke samping ya. Tuh, jadi bener-bener hilang. Tapi, kalau kalian tinggal tarik lagi yang ada samar-samar kotak putih. Nah, seperti itu. Udah gini doang. Terus, kalau mau keluar dari gamenya juga bisa. Kalian pilih ke X. Tapi, karena ini ya, api Oppo. Ini kan color-nya 11. Game-nya nggak ke-exit. Kalian tinggal tekan Resend Apps lagi. Langsung pilih. Dia akan mulai cepat. Jadi, sebenarnya kayak game-nya di-save gitu loh. Kalian bisa langsung mainin lagi tanpa perlu terlibat dalam loading screen yang lama. Udah, begitu aja. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus, jika ada komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi. kunjungi juga situs Nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih.